Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita karunianya berupa kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan pembelajaran sejarah peradaban Islam ini jadi saya selaku perwakilan dari kelompok 13 akan membuka presentasi ini dengan tema konstribusi pemikir Islam terhadap perkembangan ekonomi dari tiga imam, menurut tiga imam yaitu Imam Al-Ghazali Imam Ibn Taimiyah dan terakhir Imam Ibn Khildun Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali lahir di Tusk atau sekarang bisa disebut dengan Iran pada tahun 450 Hijriah dengan sebutan Zainuddin dan beliau Imam Al-Ghazali wafat pada tanggal 19 Desember 1111 di tempat kehirannya yaitu Tusk beliau merupakan seorang sufi ahli sufi yang sangat cerdas dan luar biasa di bidang keilmuan sehingga beliau memiliki banyak karya kurang lebih karyanya ada 300 karya dan karya yang paling populer di kalangan salah satunya di kalangan pesantren yaitu Kitab Ihya Ulamuddin yang di dalamnya mengandung banyak sekali keilmuan-keilmuan yang luar biasa salah satunya ya tentang perekonomian ini tujuan perekonomian di masa Al-Ghazali jadi Imam Al-Ghazali itu memandang bahwa perekonomian sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban bagi sosial dan sudah ditetapkan oleh Allah SWT jika tidak dipenuhi di kehidupan ini maka dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa karena aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang mengapa dan demikian karena dari perekonomian itu ada 3 alasan mengapa orang harus melakukan aktivitas ekonomi yang pertama yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan kita sebagai makhluk sosial mestinya memiliki yang namanya kebutuhan untuk diri kita sendiri untuk ya entah itu bahan pangan atau sebagainya dan yang kedua untuk mensejahterakan keluarga bagi kita yang akan memiliki bagi kita yang sudah memiliki keluarga atau yang lainnya sudah memiliki istri dan anak maka tugasnya adalah memberikan mereka materi yang bisa membuat kesejahteraan di dalam keluarga dan yang ketiga untuk membantu orang lain jadi dari aktivitas ekonomi ini kita juga mampu untuk memberikan sedikit rezeki kita untuk orang lain yang membutuhkan lebih dari itu kegiatan ekonomi juga merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam karena kegiatan ekonomi harus ditunjukkan agar dapat mencapai masalah yang lebih baik pemikiran ekonomi Imam Al-Ghudali jadi secara umum Imam Al-Ghudali terkenal dalam bidang tasawuf dan filsafat namun beliau juga memiliki keahlian di berbagai macam bidang salah satunya adalah fikir mu'amalah atau bisa disebut dengan ekonomi perekonomian ini terdapat di karya-karya beliau salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi di awal pembukaan yaitu kitab Ihya ul-mudin dari beberapa pembahasan ekonomi Imam Al-Ghudali yaitu antara lain pertukaran dan evolusi pasar barter dengan evolusi uang serta dan terakhir serta peran negara dan keuangan publik jadi di dalam kitab Ihya ul-mudin ada beberapa konsep yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghudali dan saya sebutkan hanya tiga saja yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar jadi Imam Al-Ghudali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan kepada kekuatan pemerintahan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba seperti misalnya seperti ini seorang petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan sebaliknya nelayan pun membutuhkan padi yang ada pada petani sehingga mereka kedua orang tersebut harus memiliki tempat dimana mereka bisa menukarkan dengan cara sukarela dan tempat itulah yang dinamakan dengan pasar maka berevolusi tempat pertukaran itu sehingga disebutlah dengan pasar dan di dalam pasar itu menunjukkan bahwa harga jika pasar itu tidak diadakan maka mau tak mau yang namanya seorang petani itu harus menjual padinya dengan harga yang rendah karena untuk memenuhi kebutuhannya jadi pernyataan disini menunjukkan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran dan yang kedua barter dan evolusi uang menurut Imam Al-Ghudali salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter bahkan Imam Al-Ghudali menyatakan tentang signifikannya uang penciptaan dirham dan dinar atau bisa disebut koin emas dan pera adalah salah satu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang yakni dinar dan dirham dinar dan dirham adalah logam yang tak memberikan manfaat langsung namun dibutuhkan orang untuk mempertukarkannya dengan berbagai macam barang lainnya seperti makanan pakaian dan lain-lain dan yang terakhir peran negara dan keuangan publik menurut Imam Al-Ghudali negara adalah lembaga yang penting tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik tapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial Al-Ghudali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhan kebutuhannya mendorong untuk hidup dalam dalam kemasyarakat yang berada kemasyarakatan yang berada dan kerjasama oleh karena itu diperlukannya suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan itu maka peran negara adalah sangat esensial untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara hormonis dan dalam kerjasama lain dalam mencari penghidupan antara lain dalam mencari penghidupan negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama dan rekonsiliasi himbawan dari Imam Al-Ghudali terhadap perekonomian yaitu yang saya sebutkan tiga ini yaitu beliau menekankan kepada pedagang agar termotivasi untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari keuntungan dunia yakni keuntungan akhirat caranya dengan sedikit memberikan haknya untuk orang lain agar ada memperoleh keuntungan di akhirat dan yang kedua pasar harus bersih dari segala bentuk penipuan dan manipulasi harga tidak menjual dengan cara kucing dalam karung dan semisal menjual gandum yang bagus ditaruh di atas dan yang black di bawah dan manipulasi harga harga awal aslinya 30 tapi seolah-olah dia mengatakan bahwa dia membelinya 50 ribu sehingga dia menjualnya lebih banyak lagi itu adalah manipulasi harga yang sudah dihimbau oleh Imam Al-Ghazali agar tidak dilakukan oleh pedagang-pedagang dan lainnya dan yang terakhir pedagang juga harus bersifat lebih toleran terhadap orang miskin yang membutuhkan pinjaman pinjaman hutang dan seumpama orang miskin itu yang meminjam tidak dapat mengembalikannya karena kondisi maka kita sebagai orang yang meminjamkan seharusnya memiliki yang namanya rasa iba dengan belas kasihan sehingga merelakan pinjaman kita dengan niatan untuk bersedekah dan Allah SWT pun menyindir dalam dalam potongan ayat yang berbunyi dan Allah menghalalkan yang namanya jual-beli dan mengharamkan riba jual-beli itu hukumnya halal namun di dalamnya terdapat beberapa hal yang diharamkan ini seperti riba dan Imam Al-Ghazali juga melarang terjadinya riba dalam konsep barter dan penggunaan uang riba yang ditekankan adalah riba Al-Fadl riba Al-Fadl yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi contohnya itu seperti 1 gram emas ditukar dengan 1.4 emas ini adalah suatu yang tidak seimbang sehingga itu disebut dengan riba Al-Fadl atau bisa juga dengan 1 kilo beras ditukar dengan beras yang takarannya kurang dari 1 kilo jadi seperti itu dan riba Al-Nasyah namun jika pertukaran terhadap sesama logam emas dan perak maka riba Al-Nasyah yang dilarang jika pertukaran antara komunitas yang berbeda atau logam dan makanan atau seperti logam uang seperti uang tadi itu dinar dan dirham ditukarkan dengan makanan pakaian dan lainnya maka itu sudah diizinkan oke sekian dari pembahasan tentang perekonomian Imam Al-Ghazali saya akan melanjutkan presentasi berikutnya adalah kontribusi pemikir Islam terhadap perkembangan ekonomi oleh Ibnu Taimiyah biografi singkat Ibnu Taimiyah beliau adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdullah bin Al-Qadir bin Muhammad bin Al-Qadir bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 661 Hijriah di Haran beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 661 Hijriah di Haran ketika berumur 7 tahun beliau berpindah ke Damascus bersama ayahnya dalam rangka melarikan diri dari pasukan Tartar yang memerangi kaum muslimin beliau tumbuh di keluarga penuh ilmu fikih dan agama buktinya adalah banyak dari ayah kakek saudara dan banyak dari paman beliau adalah ulama yang terkenal diantaranya adalah kakek beliau yang jauh yaitu Muhammad bin Al-Qadir juga Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyah dan Abdul Ghani bin Muhammad bin Taimiyah juga kakek beliau yang pertama yaitu Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah Majduddin nama kunyahnya adalah Abdul Barakat memiliki beberapa tulisan diantaranya Al-Muhara dalam bidang fikih Al-Muswada dalam bidang usul fikih dan lainnya begitu juga dengan ayah beliau Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Haroni dan saudaranya Abdul Rahman dan lain-lainnya pertama kali Ibnu Taimiyah menuntut ilmu telah menghafal Mbah Al-Quran sejak kecil kemudian selama beliau menuntut ilmu beliau mempelajari hadis bekih ilmu usul dan tafsir beliau dikenal sebagai orang yang cerdas memiliki hafalan yang kuat dan memiliki kecerdasan sejak kecil kemudian beliau intensif mempelajari ilmu dan mendalaminya sehingga terkumpul dalam diri beliau secara-cara mujtahid ketika masa mudanya maka tidak lama kemudian beliau menjadi seorang imam yang diakui oleh ulama-ulama besar dengan ilmu kelebihan dan keimanannya dalam agama sebelum beliau berusia 30 tahun pikiran ekonomi bin Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya antara lain majmuk fatwa Sheikh Al-Islam Asyiasah Asyariyah Fil Islah Aral Wa Arrayyah dan Al-Hizbah Fil Al-Islam menurut pemikiran ekonomi oleh Ibnu Taimiyah yang diambil dari berbagai karya tulisnya yaitu harga yang adil mekanisme pasar dan regulasi harga uang dan kebijakan moneter harga yang adil mekanisme pasar dan regulasi harga yang pertama ada harga yang adil konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara tidak sama dengan harga yang adil persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum kemudian mekanisme pasar Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kejaliman orang-orang tertentu terkadang hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta oleh karena itu apabila permintaan naik dan penawaran turun harga-harga naik yang ketiga regulasi harga tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacar hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum mengenai konsep harga yang adil tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil pada poin 1 ia menjelaskan jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam pertama jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat jenis ini telah dapat diterima secara umum kedua jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan prihbah atau faktor lainnya hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara kemudian berbeda halnya dengan konsep kompensasi yang setara persoalan harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya pembelian dan petukaran barang dalam mendefinisikan hal ini ia menyatakan harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangnya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus ada dua poin lain yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam harga yang adil yaitu konsep upah yang adil tentang bagaimana upah yang setara itu ditentukan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui jika ada yang dapat menjadi ajuan bagi kedua belah pihak seperti halnya dalam kasus jual dan sewa harga yang telah diketahui akan diperlakukan sebagai harga yang setara kemudian konsep laba yang adil menurutnya para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelangannya Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan model secara bersamaan oleh karena itu pemilik kedua faktor produksi tersebut berhak memperoleh bagian keuntungan selanjutnya yaitu uang dan kebijakan maneter satu karakteristik dan fungsi uang secara khusus Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda kemudian nomor dua yaitu penurunan nilai mata uang Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan penciptakan mata uang yang sangat banyak yang ketiga yaitu mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran sepanjang hidupnya dia dikenal banyak sekali mendapat pujian dan celahan banyak kalangan ulamak yang memujinya dan sebagian alifqim mencelah dia karena tidak ketahuan mereka ada pun ajarannya yang benar-benar memurnikan tauhid dari kesirikan hulafat dan bid'ah telah mengenal dan diikuti oleh pengikut salafi yang anti kesirikan dan ada pula pada diri pribadi Syaih Ibn Taimiyah rahimullahu alaih telah banyak kitab tentang studi pada biografi hidup dia seperti kitab risalah ilmiah maupun yang bukan ilmiah itu baik dari bahasa Arab ataupun yang bukan bahasa Arab studi tentang kehidupan dia bukan hanya tentang kehidupan dia saja melainkan tentang keperbadian dan keilmuan serta karya-karyanya yang begitu banyak baik presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya oke saya lanjutkan kontribusi tokoh Ibn Khildun dalam perkembangan Islam Ibn Khildun bernama lengkap Abdul Rahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khildun beliau lahir di Tunisia pada awal Ramadan tahun 732 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1332 berdasarkan silsilahnya Ibn Khildun mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Ibn Hajar salah seorang sahabat nabi yang terkemuka keluarga besar Ibn Khildun merupakan keluarga yang berpengetahuan luas dan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dan kenegaraan yang berasal dari Hadromaut Yaman Ibn Khildun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri kemudian ia pergi berguru kepada berbagai ulama besar seperti Abu Abdillah Muhammad Ibn Ali Al-Arabi Al-Hashari kemudian ada Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Al-Kussar dan kemudian Abu Abdillah Muhammad Al-Jiani dan terakhir Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Al-Abbili Beliau Ibn Khildun belajar guna mempelajari ilmu pengetahuan seperti tata bahasa Arab hadith fikir teologi logika ilmu kalam matematika dan astronomi selain sebagai tokoh utama dalam bidang sosiologi dari kalangan umat muslim Ibn Khildun juga membicarakan aspek-aspek ekonomi secara singkat akan dipaparkan pemikiran-pemikiran Ibn Khildun tentang ekonomi antara lain satu teori produksi dalam perspektif Ibn Khildun karena faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan suatu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil atau SDM proses kumulatif ini pada kenyataannya merupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan yang kedua teori nilai uang dan harga dalam penentuan harga di pasar atas sebuah produksi faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran Ibn Khildun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga dan penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar sedangkan kenaikan harga akan drastis akan menyusahkan konsumen dan yang ketiga teori distribusi menurut Ibn Khildun harga suatu produk terdiri dari tiga unsur yaitu gaji laba dan pajak gaji adalah imbalan jasa bagi produsen laba adalah imbalan jasa bagi pedagang sedangkan pajak adalah imbalan jasa bagi pegawai negeri dan penguasa dan yang keempat yang terakhir segaligus terakhir ini teori siklus yang dibagi menjadi dua siklus populasi dan siklus keuangan publik siklus populasi siklus populasi adalah produksi yang ditentukan oleh populasi semakin banyak populasi maka semakin banyak produksinya demikian juga sebagian besar populasi semakin besar pula permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya siklus keuangan publik dan yang kedua ini yang B siklus keuangan publik adalah kemakmuran cenderung bersirkulasi antara rakyat dan pemerintah dari pemerintah ke rakyat dan dari rakyat ke pemerintah bulat di sana sehingga pemerintah tidak dapat menjauhkan belanja negara dari rakyat karena akan mengakibatkan rakyat menjauh dari pemerintah oke sekian ini penutup diantara semakin banyak pemikiran jadi kata Ibnu Hildun adalah diantar semakin banyak pemikiran masa lampau Ibnu Hildun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol Ibnu Hildun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia ia bukan saja bapak sosiologi tapi juga bapak ilmu ekonomi karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahuli Adam Smith dan Ricardo artinya ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir barat modern tersebut oke terima kasih semua kami dari kelompok 13 atas nama Baitrahman dan Nadifa Aulia Yasmin Nadifa Aulia Yasmin pernah berkata jika di benakku sedang berpikir suatu masalah sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terbecahkan hal itu akan kulakukan baik di pasar masjid atau di madrasah semua tidak menghalangku untuk berzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku oke jadi semuanya teman-teman sekalian terima kasih telah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari kelompok 13 dan itulah beberapa pesan dari teman kita Nadifa Aulia Yasmin bahwa kita harus memperbanyak yang namanya berzikir oke sekian terima kasih